Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berkebun pada video ini saya akan melihatkan bentuk fisik dari daun sungkai yang banyak viral yang mengatakan bisa sembuh dari penyakit gejala covid-19 inilah bentuk dari daun sungkai tersebut seperti ini daun mudanya itu seperti merah muda dan warnanya kulitnya warna kuning daunnya batangnya lurus seperti batang ekaliptus nah daunnya itu seperti ini panjang-panjang kita lihat ya jadi sahabat semua yang ingin mesan teh daun celup daun sungkai itu bisa langsung ke chat ke WA kita sahabat berkebun ini akan kita olah menjadi teh setelah kita cuci kita potong dan kita bersihkan kita olah menjadi teh celup yang bisa dikonsumsi insyaallah ini akan kita ambil daun-daun mudanya inilah bentuk dari daun sungkai tersebut ini akan kita potong seperti ini dan daun sungkai ini dari pengalaman orang-orang di sekitaran sini ada yang kena penyakit apa namanya nyeri-nyeri sendi nyeri sendi itu bisa langsung direbus dan diminum dua kali sehari daun mudanya ini alhamdulillah banyak yang sembuh penyakit persendian dan banyak lagi untuk mengobati penyakit-penyakit lain oke cukup sekian video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita pilih pucuk yang mudah saja yang akan kita olah menjadi teh celup daun sungkai asli daun sungkai dari kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi ini daun-daun muda dan segar saja yang masih bagus jadi kalau dia sudah rusak seperti ini kita tidak ambil lagi ya seperti ini sudah rusak dan ada penyakitnya ini sudah kena kutu seperti berlobang-lobang seperti ini kita tidak akan ambil ya kita sudah sortir yang paling baik oke sahabat kita hanya ambil daunnya saja ya tanpa kita menebang pohonnya jadi insya Allah kedepannya pohon sungkai ini tetap lestari tetap terjaga ini kita hanya mengambil 3-4 daun setiap pucuknya tanpa kita menebang kayunya atau menumbang pohonnya ya seperti ini nah ini kita ambil daunnya saja kita pilih yang bagus dan sehat dan selamat menikmati